Oke, selamat pagi sahabat YouTuber dimanapun berada, juga official rhythm yang sedang menonton mungkin di pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Sesilo, yang mana di kesempatan kali ini kita akan membahas BOP ataupun presentasi tentang program 3i Network. Dan jangan lupa untuk sahabat semua, dukung terus channel ini supaya nanti sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari program 3i Network ini. Nah sebelumnya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dengan saya, Ahmad Sesilo, yang mana di pagi hari ini saya akan memandu acara ini kurang lebih 1-1.5 jam ke depan untuk memberikan informasi yang pertama program 3i Network, yang kedua juga ada kesaksian ataupun testimoni dari orang yang sedang membuktikan, dan yang ketiga nanti ada tip-tip sukses dari Platinum Agensi Indonesia. Sahabat semua, sebelum kita mulai alangkah baiknya, sahabat nanti saksikan acara ini hingga awal sampai akhir supaya sahabat juga mendapatkan informasi-informasi terbaru. Terus juga jangan lupa ya, silakan undang, ya, mitra-mitranya, liter-liternya supaya mitra dan liter ini juga bisa belajar bersama dengan kita supaya mereka pun mendapatkan informasi ini. Dan tentunya mungkin yang menonton pada malam, pada siang hari ini ya, di pagi hari ini, ini bukan hanya di Indonesia, ya, tapi mungkin ada di penjuru dunia dan bisa menyaksikan tentang program ataupun bisnis 3i Network ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita sudah siapkan, ya, yang pertama nanti ada pemaparan program 3i Network, yang kedua nanti ada kesaksian dari seorang pemusaha, perabot, yang ketiga ada kiat-kiat sukses dari Platinum Agensi Indonesia. Nah, dari tiga sesi ini, kita tidak berlama-lama, ya, langsung saja kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu presentasi tentang program 3i Network ini, nah, seperti apa sahabat semua, ya, nanti bisa undang mitra dan calon mitra-nya supaya turut, ya, menyaksikan informasi ini. Dan jangan lupa juga, ya, nanti dukung terus channel kami, like, komen, dan subscribe, ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari program 3i Network dari Oficial ini. Nah, untuk sesi yang pertama ini, ya, kita akan langsung, ya, ke materi presentasi yang mana, presentasi kali ini akan disampaikan oleh salah satu leader Ritem luar biasa, yang mana beliau ini sekarang berposisi di agensi dengan penghasilan antara 1 sampai dengan 4 juta rupiah setiap bulan, dan beliau ini hanya mantan karyawan, ya, teman-teman semua, dan, tapi ini luar biasanya beliau ini juga bisa full head dan full time menyaksikan BD3i. Nah, seperti apa pemabaran program 3i Network ini, ya, simak baik-baik, teman-teman semua, karena ini adalah materi yang sangat menentukan, ya, supaya kita ini tidak, apa, tidak gagal paham tentang program ini. Nah, sebelum itu akan saya sapa dulu, Liderages Indonesia, ya, ini dari Bandung. Oke, monitor Mas Hendro Saputra. Ya, siap monitor Pak Susilo. Oke, Mas Hendro Saputra, ini sebetulnya lagi Mas Hendro akan memakan sebuah program yang luar biasa. Oke lah, teman-teman semua, ya, marilah kita dengarkan sebuah presentasi program 3i Network luar biasa. Ini dia, Liderages Indonesia, Mas Hendro Saputra. Silahkan Mas Hendro Saputra. Oke, terima kasih Bapak Susilo, ya, yang sudah membawa acara, ya, pada pagi hari ini, ya, pada Senin yang luar biasa, Senin yang sangat cerah, bapak-bapak-teman semuanya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama Mas Hendro Saputra. Saya Asi dari Silacap, Kecamatan Tidaraja, Desa Penyarang. Alhamdulillah, saat ini saya benar-benar fokus menjalankan kubinasi 3i Network ini. Dan, alhamdulillah, sekarang baru di posisi leader agensi income antara 2,5 juta setiap bulan. Dan, insya Allah, sedikit lagi maik ke bronze agensi income 5,5 juta setiap bulan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah peluang usaha atau peluang bisnis yang luar biasa, yang mana bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, merubah kehidupan kita menata masa depan yang menjadi lebih terencana. Nah, Pak Ibu semuanya, presentasi pada pagi hari ini akan membutuhkan waktu 30 menit. Jadi, untuk teman-teman silakan kirim link-nya ke calon mitra ataupun ke tim Bapak Ibu semuanya, supaya acara pada pagi hari ini bisa diikuti oleh semua peserta, diikuti oleh semua orang, sehingga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, kita langsung saja pada pembahasan tentang presentasi 3i Network seperti apa. Jadi, presentasi, nah ini Bapak Ibu semuanya ya, di slide Bapak Ibu semuanya, kita, jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang menonton di Zoom ataupun di YouTube, ya pada acara pada pagi hari ini. Jadi, silakan maksimalkan acaranya, karena ya jadi, selamat datang di BOP Live Online, ya di Zoom dan YouTube bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang dah. Langsung saja, Bapak Ibu semuanya yang dilihat layar Bapak Ibu semuanya, ini adalah gambaran atau sebuah foto atau sebuah gambar bahwa ada keluarga yang sangat bahagia, mulai dari cucu, orang tua, hingga nenek, bahkan serunya. Ini adalah salah satu penjabaran bahwa keluarga yang bahagia itu harus dimiliki yang namanya perencanaan keuangan masa depan. Karena yang namanya masa depan kita, masa depan keluarga, dan masa depan orang-orang itu, jadi harus direncanakan. Kalau kita tidak bisa merencanakan, ya bagaimana? Bahkan yang direncanakan pun terkadang bisa bubar, apalagi tidak ada rencana, sudah pasti sangat suram masa depannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana Bapak Ibu memiliki perencanaan masa depan yang tertata dan rapi. Nah, seperti apa. Namun sebelum itu, saya ingin berbagi bagi semuanya, ada sepuluritas utama dalam hidup kita. Nah, mungkin Bapak Ibu saat ini memiliki hasrat atau memiliki keinginan. Yang pertama, mungkin sedang mencari penghasilan tambahan atau sedang ingin memiliki usan diri atau memiliki cica-cica bahkan keluarga atau orang tua. Yang keempat, memiliki rumah dan mobil baru. Yang kelima, ingin punya kebebasan finansial dan waktu. Yang keenam, itu jalan-jalan kuat negeri. Yang bisa tarohani atau naik haji, segala macam. Yang tujuh, mungkin saat ini memiliki anak dan belum merencanakan bagaimana pendidikan anak. Yang delapan, pengembangan diri. Yang sembilan, menjalani masa pensiun dengan tenang. Karena mungkin kita saat ini bekerja ataupun usaha, pasti akan ada waktunya kita akan pensiun. Namun, pensiun ini bagaimana kita menjalani masa pensiun dengan tenang. Kemudian, yang sepuluh, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, mungkin dari sepuluh tersebut, Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu ingin wujudkan, Bapak Ibu ingin capai dalam waktu dekat. Dari mulai satu sampai yang sebelum, Bapak Ibu, silakan pilih. Nah, itulah Bapak Ibu keinginan yang wajar yang dimiliki oleh semua orang di Indonesia, bahkan dunia. Namun, dari sepuluh hal tersebut, akan terwujud jika Bapak Ibu melakukan sesuatu. Jika Bapak Ibu melakukan sesuatu. Tidak hanya diam saja. Tidak hanya menunggu keajaiban. Kenapa? Yang namanya keajaiban akan datang ketika kita berusaha menjemputnya. Jadi, Bapak Ibu harus melakukan sesuatu. Nah, tentunya apa? Ya, tentunya sesuatu yang bisa memwujudkan. Apa yang menjadi cicatnya Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya keinginan yang harus diwujudkannya? Ada dua cara bagaimana Bapak Ibu bisa memwujudkan impian Bapak Ibu. Yang kedua dengan cara bekerja, yang kedua dengan cara berbisnis. Nah, ada dua cara untuk semua orang di dunia ini untuk mendapatkan impiannya. Nah, kenapa harus bekerja dan berbisnis? Karena impian apapun yang Bapak Ibu inginkan atau wujudkan, Bapak Ibu harus punya uang, harus punya penghasilan besar. Kalau Bapak Ibu tidak punya penghasilan, apapun impian Bapak Ibu tidak bisa diwujudkan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan ada dua cara. Dengan cara bekerja ataupun dengan cara berbisnis. Nah, nanti di sini kita akan sharingkan bagaimana dengan cara bekerja dan bagaimana dengan cara berbisnis. Yang pertama kita bahas dulu dengan cara bekerja. Bapak Ibu semuanya, yang namanya bekerja adalah kita menukarkan waktu kita dengan uang. Menukarkan waktu kita untuk mendapatkan penghasilan. Kita bekerja, kita berangkat pagi hari, pulang sore hari, bahkan sampai lembur, bahkan sampai malam. Itu kan kita menukarkan waktu dengan uang. Nah, waktu kita terbatas, Bapak Ibu semuanya, waktu kita hanya 24 jam. Semua orang dunia dikasih waktu hanya 24 jam. Dan kita ini tidak selamanya bisa bekerja, Bapak Ibu semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya manusia, itu akan mengalami dua hal, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tua. Nah, kalau orang sudah tua, itu sudah tidak sanggup lagi bekerja. Artinya kalau sudah tidak sanggup lagi bekerja, bagaimana? Ya, tidak punya penghasilan. Nah, itu yang pertama kalau kita di masa tua. Makanya, diusaha 55 tahun ke atas, itu kan banyak sekali orang-orang yang dipensiunkan atau dirumahkan. Kenapa? Karena usia. Usia kenapa? Karena usia itu mempengaruhi seseorang. Tenaga mulai berkurang. Nah, bagaimana kalau kita sudah tua nanti? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang kedua, kita terkena sakit, atau kita terkena yang namanya risiko sakit, tidak sehat. Nah, artinya ketika kita sakit pun, ketika kita terkena sakit segala macam, kita kan tidak bisa bekerja. Artinya kalau tidak bisa bekerja, kita tidak punya penghasilan. Nah, ketika kita bekerja, kemudian kita mengalami dua risiko ini, yaitu tua ataupun sakit, akhirnya kita tidak punya penghasilan. Nah, kalau kita tidak punya penghasilan, sudah pasti kita akan memiliki yang namanya masalah keuangan. Nah, yang tadinya kita punya uang, kita tidak punya uang. Yang tadinya kita punya penghasilan, tidak punya penghasilan. Kenapa? Karena kita dua tua dan kita sakit. Itu semuanya. Nah, bagaimana dengan impian kita yang harus kita wujudkan? Kalau kita tidak bekerja. Tentunya tidak bisa terwujud kalau kita tidak punya penghasilan. Nah, bekerja itu banyak sekali yang orang lakukan untuk bekerja. Hampir 85 persen orang di dunia ini melakukan bekerja. Nah, karena mereka punya impian, mereka punya cita-cita, mereka akhirnya menambah pekerjaan dengan mungkin ikut kerja lembur, cari kerja tambahan, ikut bonus pencapaian target, tradisional bisnis. Nah, keempat hal ini sama saja. Kita menukarkan waktu. Menambah waktu lagi. Ya, satu pekerjaan saja menghabiskan waktu kita. Kemudian kalau kita tambah pekerjaan, ya habis waktu kita. Nah, kapan kita bisa kumpul dengan keluarganya? Kapan kita bisa menikmati hidup ini? Kalau kita hanya dengan bekerja. Jadi, bekerja itu bagus, tapi kita tidak selamanya bekerja, bekerja semuanya. Karena akan ada tua dan sakit. Nah, ini dengan cara bekerja. Nah, kalau kita hanya mengandalkan bekerja, ya mohon maaf, ya impian kita bisa terwujud, tapi kecil kemungkinannya untuk terwujud. Ini dengan cara bekerja. Nah, bagaimana dengan cara berbisnis? Nah, dengan cara berbisnis ini lebih keren semuanya. Sama-sama kita bekerja, cuma kerjanya kita ini, yang pertama adalah membangun aset. Membangun sebuah sistem. Nah, ketika kita sistem sudah terbentuk, aset sudah terbentuk, walaupun nanti kita sudah tua, atau kita sakit, kita tetap punya penghasilan setiap bulan, Bapak-Ibu semuanya. Ini kalau kita berbisnis. Kenapa? Karena bisnis itu kita membangun aset, bukan hanya sekedar mendapatkan penghasilan. Nah, disinilah. Ketika Bapak-Ibu sudah terbentuk aset, Bapak-Ibu akan memiliki ketiga hal yang luar biasa. Yang pertama, Bapak-Ibu kebebasan waktu. Bapak-Ibu bisa kapanpun berkumpul dengan keluarga. Bisa satu hari, tujuh hari, bisa satu bulan, itu terus kumpul dengan keluarga. Ini luar biasa. Kemudian Bapak-Ibu bisa memiliki kebebasan pikiran. Kenapa? Kebebasan pikiran itu kan berawal dari dompet yang banyak, saldo yang banyak. Ketika Bapak-Ibu punya uang banyak, pasti pikiran tenang, Bapak-Ibu semuanya. Nah, Bapak-Ibu bisa dapatkan dengan cara berbisnis. Tentunya Bapak-Ibu ketika berbisnis, Bapak-Ibu memiliki peluang kebebasan keuangan. Bapak-Ibu akan memiliki uang. Walaupun Bapak-Ibu tidak bekerja, Bapak-Ibu tetap punya penghasilan. Inilah yang mau kita taruhkan Bapak-Ibu semuanya. Sehingga Bapak-Ibu memiliki yang namanya kesempatan pensiun muda. Ketika Bapak-Ibu diberikan kesempatan pensiun muda, kenapa tidak? Dan Bapak-Ibu juga memiliki kesempatan pensiun kaya, Bapak-Ibu semuanya. Karena banyak di luar sana, mereka masuk usaha di pensiun, mohon maaf. Mereka pensiun tidak punya penghasilan. Mereka pensiun tidak punya dana pensiun. Artinya mereka tetap bekerja hingga tua. Itulah kalau berbisnis, Bapak-Ibu. Jadi membangun aset di sini ketika kita berbisnis. Nah, ada tiga pola dalam berbisnis, Bapak-Ibu semuanya, yang bagaimana ujung-ujungnya adalah membangun aset. Yang pertama adalah perusahaan bersistem atau konglomerasi. Bapak-Ibu bikin sebuah perusahaan. Bapak-Ibu bikin grup perusahaan. Nah, di situ Bapak-Ibu bangun perusahaan ABC sama dengan Z. Nah, di situ yang pertama, Bapak-Ibu harus punya modal besar. Milaran bahkan triunan. Terus skill pengalaman, relasi harus bagus. Bapak-Ibu harus cerdas segala macam. Banyak syarat yang Bapak-Ibu harus dipenuhi. Nah, kalau modal besar segala macam, kita nggak bisa, Bapak-Ibu semuanya. Ya, kita nggak bisa membuat perusahaan bersistem. Kalau kita punya modal besar. Kalau kita nggak punya modal besar, kita nggak bisa. Ini kalau kita perusahaan bersistem. Yang kedua adalah biniswara laba. Nah, biniswara laba ini juga sama. Ada diperlukan modal besar. Jadi, kita cukup punya modal besar. Kita beli usaha yang sudah jalan, usaha yang sudah maju, atau namanya yang dikenal dengan franchise. Nanti dari usaha itu, kita punya penghasilan setiap bulan. Jadi, kita membeli sistem yang sudah ada. Nah, ini namanya franchise, Bapak-Ibu semuanya. Baik, Pak, Bapak-Ibu bisa contoh. Beli usaha, hak usahanya Indomaret, Alfamart, atau Pombensin, atau KFC. Bapak-Ibu bisa beli hak usahanya. Tapi, pertanyaannya, apakah kita punya modal untuk beli hak usaha tersebut? Nah, di situ yang jadi pertanyaannya. Artinya, kita nggak punya peluang di situ. Kecil sekali peluang kita untuk. Nah, yang ketiga adalah binis jaringan, atau frontal franchise. Inilah, Bapak-Ibu. Frontal franchise ini sangat luar biasa. Atau namanya binis jaringan. Kita menurut di sini adalah membangun jaringan. Kita ikut sebuah jaringan yang sudah teruji. Atau frontal franchise. Nah, di sini, di Indonesia, ini masih dipandang sebelah mata. Padahal, binis jaringan ini, kalau kita lihat dari modal, ini modalnya sangat kecil. Relatif, semua orang bisa. Ya, dari kalangan bawah hingga atas, semuanya bisa mengikuti binis jaringan ini. Nah, ini yang masih dipandang mata. Ada ketiga hal ini, ketiga bisnis ini adalah caranya membangun aset, WIB. Apa sih membangun aset? Kita melakukannya sekali, tapi kita mendapatkan penghasilnya terus-terus dan terus, tanpa putus, WIB. Jadi, kita kerjanya sekali, tapi mendapatkan penghasilnya terus-terus dan terus-terus. Tidak pernah berhenti. Ini luar biasa. Ibaratnya, Bapak-Ibu sedang membuat keran uang. Bapak-Ibu mungkin di rumah bikin keran air. Ketika di awal-awal, ketika baru bangun rumah, pasang sanyonya dulu, pasang kerannya dulu, pipanya dulu. Ketika sudah terjadi, jika sudah jadi, Bapak-Ibu butuh air, tinggal nyalakan. Bagaimana kalau kita punya binis seperti Bapak-Ibu? Bapak-Ibu di awal-awal bangun aset, bangun jaringan, ketika jaringan sudah terbentuk, Bapak-Ibu butuh uang, tinggal ke ATM, tidak harus kerja lagi. Ini kan luar biasa. Inilah, Bapak-Ibu yang ingin kami tawarkan. Apa yang ingin kami tawarkan? Tentunya, Bapak-Ibu, apapun impian Bapak-Ibu, akan terwujud ketika Bapak-Ibu memiliki kelebihan uang. Nah, berarti kita akan menawarkan bagaimana Bapak-Ibu bisa meningkatkan penghasilan. Dengan Bapak-Ibu bergabung di 3i Network, Bapak-Ibu akan punya penghasilan lebih, bahkan tanpa batas. Nah, seperti apa? 3i Network itu adalah sebuah solusi bisnis. Konsep dari 3i Network itu ada insurance, investment, dan income. Nah, konsep bisnis ini, ini sudah dimulai dari tahun 2014, dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AAJI. Nah, sebagai apa? Sebagai bisnis resmi dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Jadi, konsep bisnis kita sudah jalan ke tahun ke-8, ya, semuanya. Nah, saya jelaskan dulu, siapa sih Sentral Asia Raya? Ya, ah, ini saya kenalkan dengan Sentral Asia Raya. Nah, ini sekilas PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, atau Car Life Insurance. Perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1975. Sekarang, 2021. Perusahaan kita sudah di atas 45 tahun usianya. Jadi, usianya sudah sangat matang, sudah melewati berbagai rintangan di Indonesia. 45 tahun. Kantor cabangnya lebih dari 53 kota, yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Jadi, seri sabang-sabang menurut saya. Ini sangat luar biasa. Kemudian, untuk penghargaannya ini luar biasa. Yang mendapatkan Platinum Award, 10 tahun berturut-turut, sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik. Jadi, perusahaan kita sangat berprestasi, ini luar biasa. Kemudian, total aset sudah di atas 8 triliun rupiah, asetnya. Ini perusahaan yang sangat kaya. Jadi, perusahaan kita sudah berdiri 45 tahun, kantor cabangnya banyak, berprestasi, perusahaannya juga kaya. Apa bukti kayanya? Asetnya di atas 8 triliun rupiah. Kemudian, untuk laporan prestasinya sangat luar biasa. 2016, 16 penghargaan. 2017, 11 penghargaan. 2018, 22 penghargaan. 2019, ini 25 penghargaan. Dan di tahun kemarin, 2020, ini 10 penghargaan kita dapatkan. Bayangkan, Bu, Ibu semuanya. Di saat masa pandemi, kita dapat penghargaan perusahaan kita. Ini perusahaan luar biasa. Kita terus bangga kita bergabung dengan perusahaan yang besar seperti ini, perusahaan yang Bonafit. Ini juga laporan prestasi. Produk kita ini penghargaan, unit link terbaik, Bu, Ibu semuanya. 2018, 9 penghargaan. 2019, 20, 12 penghargaan. Ini luar biasa. Kemudian, yang paling penting, ini juga yang harus diketahui oleh Bu, Ibu semuanya. Ketika mau bergabung di sini, ini legalitas dan keuangan. Jadi, perusahaan sentral Asia ini sudah terdaftar di AAJI, Asosiasi Asurahi Jiwa Indonesia. Ini sebagai wadah hukum dari perusahaan asuransi se-Indonesia. Jadi, adalah perusahaan-perusahaan yang benar itu pasti masuk di AAJI. Kemudian, sebagai kelembaga keuangan, kita juga terdaftar di OJK, Otorita Jajah Keuangan. Ini adalah polisi keuangan di Indonesia, jadi wajib terdaftar di OJK. Semua perusahaan yang ada di Indonesia ketika ingin berbisnis, ingin berinvestasi, ataupun ingin menjalankan usahaannya yang bergabung di bidang keuangan, wajib terdaftar di OJK. Ini sangat luar biasa. Nah, dua badan hukum ini sudah membuktikan, perusahaan kita sangat legal, Bapak-Ibu semuanya. Kuat secara hukum, badan hukumnya ada. Tidak perlu ragu-lagu lagi kita dengan perusahaannya. Kemudian, apa sih yang mau kita tawarkan dengan program 3NNOK ini, yang berhubungan dengan perencana keuangan, Bapak-Ibu semuanya? Ada dua pilihan produk asuransi. Yang pertama adalah produk Carling Promix, namanya itu penggabungan antara asuransi jiwa plus investasi. Jadi, di program ini, Bapak-Ibu akan menyiapkan proteksi untuk keluarga, dan investasi untuk masa depan, Bapak-Ibu. Jadi, ketika Bapak-Ibu panjang umur, Bapak-Ibu akan mempersiapkan segala-galanya. Dana pendidikan, dana pensiun, anti-cita kronoh-kronoh, ini bisa terwujud. Nah, ketika tidak terpandang umur, Bapak-Ibu menyiapkan warisan. Ini luar biasa produknya. Carling Promix. Kemudian, yang kedua adalah Gain Protection. Ini Guaranteed Income Proteksi. Jadi, asuransi perlindungan pendapatan. Ini juga produknya luar biasa. Kalau kita mau belajar ini, luar biasa bagaimana memproteksi keluarga-keluarga kita. Ini ketika kita tidak panjang umur, mereka tetap ada yang ngasih penghasilan setiap bulannya. Ini kalau kita bergabung di Gain Protection. Nah, pilihan pembayaran premi juga sama. Ada tiga pilihan. Yang paling besar Rp1 juta per bulan, yang sedang Rp700 ribu per bulan, dan yang paling ekonomis itu Rp350 ribu per bulan. Silakan pilih dengan kemahuan Bapak-Ibu semuanya. Nah, dengan masa bayar hanya lima tahun saja, dengan bisa dicicil setiap secara bulanan, berarti 60 kali, atau tahunan lima kali, atau Bapak-Ibu sekaligus lima tahun, bisa banyak sekaligus. Cukup lima tahun saja. Jadi, sangat sebentar lima tahun tersebut. Nah, untuk penjelasan produk, nanti akan dibahas di sesi berikutnya dan terpisah. Jadi, silakan Bapak-Ibu semuanya hubungi orang-orang yang mengundang Bapak-Ibu, atau orang-orang yang mengenalkan tentang program 3NBOK kepada Ibu semuanya untuk produknya. Nah, sedikit saya ulas tentang tabungan proteksinya. Kaling promik, kita ada tiga pilihan premi, ada Rp3,500, Rp700, dan Rp1 juta. Ini memiliki proteksi bervariasi. Kalau Rp300,000, itu uang proteksinya, itu Rp21 juta. Atau uang santunannya. Kalau yang Rp700,000, itu Rp42 juta. Kalau yang Rp1 juta, itu Rp60 juta. Maksudnya gimana? Jadi, ketika nasabah bergabung di sini, kemudian bayar premi dalam kontrak lima tahun, sebelum waktunya selesai, misalkan terjadi risiko kematian, maka alih warisnya akan mendapatkan uang santunan sesuai dengan preminya. Kalau Rp3,500, berarti Rp21 juta santunannya. Kalau Rp700, berarti Rp42 juta. Kalau yang Rp1 juta, itu Rp60 juta. Hebat banget, Bapak Ibu. Program kita, ketika Bapak Ibu baru bergabung pun, Bapak Ibu sudah mempersiapkan warisan untuk keluarga. Ini luar biasa. Ini namanya tabungan proteksi. Kita berikan contoh premi asuransi yang kita ambil, yang premi terkecil, yaitu Rp350 juta. Bapak Ibu bayar setiap bulan, berarti kali Rp12, Rp4 juta, Rp2 juta. Tahun ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 sama. Bapak Ibu mendapatkan uang proteksi, itu Rp21 juta. Di proteksi keluarganya Rp21 juta. Sampai usia Bapak Ibu 74 tahun. Ini luar biasa. Kita cuma bayar premi 5 tahun saja, tapi dapat manfaat perlindungannya. Ini sampai usia kita 74 tahun. Ini luar biasa. Dan selama dalam masa kontrak 5 tahun, kita tentunya ada perjanjian, di tahun pertama, uang kita dikembalikan dalam bentuk investasi, itu 40%. Dipotong 60%-nya untuk biaya akuisisi atau biaya operasional perusahaan, atau anggaran perusahaan. Di tahun ke-2, 75%. Di tahun ke-3, 90%. Tahun ke-45, itu 95%. Nah, selesai kontrak 5 tahun, kita sudah tidak ada lagi biaya akuisisi. Jadi, cukup 5 tahun saja. Sisanya kita tinggal menikmati manfaat dari investasinya, Bapak Ibu Sumanya. Inilah, jadi sedikit gambaran tentang produk Carling Promek atau tabungan proteksi. Nah, tentunya, bagaimana dengan cara bisnis, Bapak Ibu Sumanya? Kita berbicara bisnis. Bagaimana dengan cara bisnisnya? Ketika Bapak Ibu pengen berbisnis ini, gampang sekali kita berbisnis. Ibarat, Bapak Ibu kerja, kerjanya hanya bercerita. Ceritakan program ini kepada siapapun. Dengan syarat, Bapak Ibu bergabung dulu, baru cerita-cerita. Jangan kebalik, banyak yang kebalik. Cerita-cerita dulu, gabung belum. Ini namanya tidak benar. Jadi, tidak sesuai aturan. Nanti makanya kita gabung dulu, baru ceritakan manfaatnya dari tabungan proteksi ini. Nah, ketika sudah bercerita, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reward atau mendapatkan uang terima kasih. Kalau saya sering bilang, ada enam macam uang terima kasih atau bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ada bonus rekrut, ada bonus elite, ada bonus posisi, ada bonus level, ada juga yang bonus rohiti omset, ada bonus persistasi. Ada enam macam bonus. Dan langsung saja kita bahas bonus yang pertama. Bonus yang pertama adalah bonus rekrut. Jadi, ketika Bapak Ibu satu kali rekrut saja, Bapak Ibu dapat bonus selama tiga tahun, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu satu kali kerja, Bapak Ibu dibayar selama tiga tahun atau 36 bulan. Berapa bayarannya? Nah, berapa sih uang terima kasihnya? Nah, bervariasi, tergantung premi. Ketika teman Bapak Ibu ikut premi yang 350 ribu, di tahun pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan uang terima kasih atau bonus dari perusahaan sentral ASREA dari satu orangnya, itu 50 ribu. Kalau yang 350 ribu. Kalau yang 300 ribu, itu 100 ribu. Kalau yang 1 juta, itu 142 ribu. Selama satu tahun, Bapak Ibu. Luar biasa. Kita kerja sekali, dibayar tiga tahun. Kemudian di tahun kedua, Bapak Ibu dapat lagi uang terima kasihnya. Setengahnya di tahun kedua. Kalau yang 350 ribu, itu 24 ribu sekian. Kalau yang 700 ribu, itu 49 ribu. Kalau yang 1 juta, itu 71 ribu sekian. Ini luar biasa. Bapak Ibu kerja sekali, dibayar dua tahun. Di tahun ketiga, Bapak Ibu, dapat lagi uang terima kasihnya. Kalau yang premi 350 ribu, berapa? 12 ribu dari satu orangnya per bulan. Kalau yang 700 ribu, 24 ribu dari satu orangnya. Kalau yang 1 juta, itu 35 ribu. Ini luar biasa. Bapak Ibu kerja sekali, dibayar selama tiga tahun. Bapak Ibu, luar biasa ini bisnisnya. Sangat dasar. Di mana lagi kalau kita bisa seperti ini, sebenarnya ya. Sangat dasar sekali. Ini ada lagi bonus yang kedua. Ini uang terima kasih. Ini hadiah. Kalau tadi uang terima kasih, ini hadiah. Hadiah bagi siapa? Bagi nasabah-nasabah atau mitra-mitra yang dalam satu bulan bisa merekrut 5 sama dengan 9 orang, dapat 1 paket hadiah. Kalau 10 orang atau lebih, dapat 2 paket. Nah, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu dapat bonus uang terima kasih, Bapak Ibu juga dapat paket hadiah. Nah, langsung saja kita masuk ke ilustrasi perhitungan bonusnya. Nah, ini contoh, Bapak Ibu semuanya, kita mengandung sistem network atau jaringan. Bapak Ibu, misalkan rekrut 5 orang dalam satu bulan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sistemnya 3 grup. Masuk saja ilustrasi perhitungan bonusnya. Anggaplah kelima temannya Bapak Ibu ambil premi yang masing-masing sama Rp350.000. Maka kita hitung, Bapak Ibu, uang terima kasihnya atau bonus rekrutnya. Berarti 5 x 50 ribu, Rp250.000. Karena dalam satu bulan Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 nasabah, Bapak Ibu dapat paket hadiah satu bagian namanya bonus elit kurang lebih Rp500.000. Dan ada tambahan mus level Rp50.000. Jadi ketika Bapak Ibu dalam satu bulan bisa merekrut 5 orang, maka Bapak Ibu dapat bonus total kurang lebih Rp800.000, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa ini bisnis ya. Di lain Bapak Ibu menyiapkan masa depan, mengajak teman-temannya untuk menyiapkan masa depan, Bapak Ibu dikasih bonus oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Bahkan untuk bayar preminya ini sudah lebih banget. Ketika Bapak Ibu ambil premi Rp350.000, cukup untuk 2 bulan bahkan masih lebih ya. Ini kalau yang premi Rp350.000. Nah, kalau yang premi Rp700.000, Bapak Ibu dapat total bonusnya lebih besar. Itu Rp1.100.000, Bapak Ibu semuanya. Kalau yang Rp1.000.000, bagaimana? Kalau yang Rp1.000.000, lebih besar lagi semuanya. Lebih daset lagi bonusnya. Daset sekali ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu diberikan peluang yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya dari kalangan bawah hingga kalangan atas semuanya bisa bergabung di sini, memiliki potensi penghasilan atau bisa bertarik di sini. Ibaratnya Bapak Ibu dipunya tiga cabang perusahaan. Tinggal hitung berapa omsetnya ya. Grup A, grup E, grup C, berapa omsetnya. Contoh, di tiga grupnya ada omset Rp2.450.000, maka Bapak Ibu ya peringkatnya adalah tim agensi. Maka setiap bulan Bapak Ibu punya penghasilan antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000 setiap bulan. Nah, ketika Bapak Ibu lebih serius lagi, kembangkan omset tiga grupnya, ada omset Rp4.900.000, maka peringkat Bapak Ibu adalah leader agensi. Maka, penghasilan Bapak Ibu setiap bulannya antara Rp2.000.000 sampai dengan Rp4.000.000 setiap bulan. Ini luar biasa ya. Kita punya penghasilan Rp2.000.000 sampai dengan Rp4.000.000 setiap bulan. Nah, ketika Bapak Ibu lebih semangat lagi, kembangkan tiga omsetnya Rp15.000.000, maka peringkat Bapak Ibu adalah bronze agensi. Income antara Rp5.000.000 sama dengan Rp10.000.000 setiap bulan. Sudah banyak orang-orang yang sudah bronze agensi. Salah satunya tadi yang menjadi MC ya, pembuang acara tadi di awal Bapak. Amat Susilo sekarang sudah bronze agensi Yusme-nya. Padahal dulunya adalah mantan buli-bangul ini luar biasa. Dan ini contoh mitra yang sudah posisi prone agensi income-nya Rp6.000.000.000 Bapak Ibu semuanya. Lumayan apa? Bayangkan ketika Bapak Ibu punya penghasilan tambahan Rp6.000.000.000. Saya yakin Bapak Ibu semuanya semuanya bisa diselesaikan. Ini luar biasa. Nah, ketika Bapak Ibu lebih serius lagi, kembangkan tiga grupnya ada omset 50 juta, maka peringkat Bapak-Ibu adalah silver per agensi income antara 10 sama dengan 20 juta setiap bulan. Di sini juga sudah banyak para mitra-mitra yang mereka berperingkat silver agensi. Ketika Bapak-Ibu kembangkan lagi tiga grupnya ada omset 100 juta, maka peringkat Bapak-Ibu adalah gold agensi. Income berapa? 20 sama dengan 30 juta setiap bulan. Ini sudah ada lagi, bahkan tidak jauh dari saya ini, cuma 5 meter dari saya beliau ibu rumah tangga, ibu Desira Mayati, sekarang posisi gold agensi income di atas 20 juta setiap bulan. Ini luar biasa. Dan ini contoh status bonusnya ya, atau slip gajinya, gold agensi 27 juta semuanya ya. Ini luar biasa ya. Kalau Bapak-Ibu punya penghasilan tambahan 27 juta, saya yakin Bapak-Ibu semuanya pasti bahagia, Bapak-Ibu pasti banget bahagia. Bapak-Ibu serius lagi kembangkan omsetnya masing-masing grup 200 juta, maka peringkat Bapak-Ibu adalah platinum agensi, income antara 40 sampai dengan 60 juta setiap bulan. Nah, luar biasa pada pagi hari ini, Bapak-Ibu semuanya, nanti desisi air, kita akan belajar dengan orang yang dulunya tukang telur asin cleaning, sekarang income 40 sampai 60 juta setiap bulan, platinum agensi. Jadi, Bapak-Ibu, jangan kemana-mana, nanti kita bisa dengar langsung kesaksian dan kiasusnya dari platinum agensi, Bapak-Ibu swanto ya. Kemudian kembangkan lagi tiga grupnya ada omset 400 juta, posisi adalah titanium agensi, penghasilan 70 sampai dengan 100 juta setiap bulan. Ini luar biasa. Dan peringkat, ini contoh ya, statement bonusnya, titanium agensi 71 juta, Bapak-Ibu semuanya. Ini luar biasa. Sudah banyak orang yang berposisi titanium agensi. Selanjutnya, Bapak-Ibu ya, yang titanium agensi. Kemudian, peringkat tertinggi di kita adalah crown agensi. Ketika di tiga grup kita ada omset 200 juta, maka penghasilan Bapak-Ibu adalah 200 sama dengan 300 juta setiap bulan, Bapak-Ibu semuanya. Ini luar biasa. Ini potensi buat Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu bisa kejar, Bapak-Ibu semuanya. Ini luar biasa. Kita kerja di sini, kita dikasih tahu gaji berapa, kita tinggal mau. Kita tinggal kerjakan. Ini luar biasa. Ini peluang yang luar biasa, Bapak-Ibu semuanya. Ini contoh, slip gaji dari crown agensi, Bapak-Ibu semuanya, bonus sebelum pajak adalah 336 juta. Kemudian, luar biasa. Kemudian, dipotong pajak 49 juta, pajak PPH 21. Ini berkuatan hukum, Bapak-Ibu semuanya. Pajaknya 49 juta, Bapak-Ibu. Luar biasa ini. Bisnis kita bayar pajak, Bapak-Ibu semuanya. Luar biasa. Dan bonus bersihnya yang masuk rekening, 286 juta, Bapak-Ibu semuanya. Luar biasa ya. Ini bikin merinding kalau kita punya penghasilan seperti ini, Bapak-Ibu semuanya. Kalau Bapak-Ibu sudah crown agensi, apapun impian Bapak-Ibu yang tadi 10 itu bisa diwujudkan, Bapak-Ibu. Ini luar biasa sekali. Dan ini, Bapak-Ibu ada cara cepat bagaimana mencapai crown agensi dengan cara Bapak-Ibu bergabung di sini, langsung targetkan rekrut 5 orang atau dapat bonus elit. Kemudian di bulan berikutnya, atau langkah berikutnya, Bapak-Ibu bantu kelima teman Bapak-Ibu dapat 5. Terus, terus, terus seperti itu, sampai dilakukan 7. Maka terkumpul nasabah atau mitra 78.125 mitra. Nah, kita ambillah pencapaian, Bapak-Ibu adalah 10% saja. Berarti gagalnya 90%. Kita kalikan, 78.125 dikali 10% itu sama dengan 7.812. Dibagi tiga jaringan Bapak-Ibu, tiga grup Bapak-Ibu, maka setiap grup Bapak-Ibu ada mitra 2.604. Kita kalikan premi yang 350.000 saja, misalkan yang terkecil. Maka omset per grup Bapak-Ibu adalah 911 juta lebih, Bapak-Ibu semuanya. Maka, peringkat Bapak-Ibu adalah crown agensi. Dan Bapak-Ibu siap diganjar. Penghasilan per bulannya antara 200 sama dengan 300 juta setiap bulan. Inilah Bapak-Ibu bisnis yang sedang kita cari. Modalnya kita jadi investasi, keluarga kita diproteksi, kita kerjakan bisnisnya dengan cara cerita, penghasilannya tanpa batas, Bapak-Ibu semuanya. Luar biasa ya. Ini bisnis, ini luar biasa ya. Kemudian bagaimana cara memulainya? Sangat gampang, Bapak-Ibu semuanya. Bisa lewat online, offline juga bisa. Bisa daftar via aplikasi Mobis dan mengikuti sertifikasi AJI. Jadi, Bapak-Ibu akan didaftarkan lewat aplikasi dengan cara tadi, Bapak-Ibu bayar ID aplikasi 50.000, itu hanya sekali seumur hidup. Nanti, Bapak-Ibu silakan gabung layar preminya. Ya, ada tiga pilihan. Ada yang 1 juta, ada yang 700 ribu, ada yang 310 ribu. Silakan Bapak-Ibu bayar sendiri lewat nomor virtual account, lewat ATM, BCA, BRI, Mandiri, Indomaret, atau Alfa Group, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, kenapa? Saya tidak menerima pembayaran premi secara tunai. Jadi, pembayaran premi kita lewat transfer dan lewat nomor virtual account, Bapak-Ibu. Tidak atas nama perorangan, tapi nama perusahaan dan nama kita sendiri. Jadi, sangat transparan, Bapak-Ibu semuanya. Inilah bisnis yang luar biasa, cara memulainya. Jadi, sangat gampang, sangat mudah. Kalau Bapak-Ibu ingin bergabung, silakan hubungi orang-orang yang mengenalkan Bapak-Ibu semuanya. Dan kalau tidak ada yang hubungi, boleh hubungi saya, Bapak-Ibu semuanya. Nanti di nomor deskripsi ada nomor saya. Silakan hubungi saja nomor WA saya. Jadi, itu ya, semuanya. Dan ada juga kesepakatan agentry network ketika Bapak-Ibu serius menjalankan bisnis ini, Bapak-Ibu punya peraturannya, Bapak-Ibu tidak sembarangan, karena ini bisnis besar, bisnis legal. Yang pertama, Bapak-Ibu tidak diperbolehkan membuat prusus sendiri, karena prususnya sudah disiapkan oleh perusahaan di aplikasi Mobis. Tinggal download, kita print saja, itu sudah ada, sudah lengkap semuanya. Yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3N Evoque. Website-nya sudah ada semuanya. Di Mobis, aplikasi semuanya sudah lengkap. Yang ketiga, penjelasan produk. Tidak ada kata bagai hasil. Kita tidak ada bagai hasil. Kita adanya ada hasil pengembangan investasi. Hasil pengembangan dari investasi kita. Yang keempat, penjelasan khusus produk unit link. Tidak boleh mengatakan nilai investasi pasti dengan persentase tertentu. Jadi, investasi kita tidak ada yang pasti di sini, Bapak-Ibu semuanya. Bisa naik, bisa turun. Ya, bervarisi. Mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, bahkan dunia. Yang kelima, tidak boleh membuat sistem dalam sistem mudah. Sistem triam ini sudah sangat mudah, sudah desain secerana mungkin, mudah, dan simple, Bapak-Ibu semuanya. Tinggal kita ikuti saja, kita kerjakan. Kita ikuti apa yang dimon-share, kita ikuti apa yang dimon-share oleh bisnis jika ini, Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, ini contoh-contoh 12 orang yang mereka sudah di peringkat atas, yaitu Corona Agensi, yang mereka punya penghasilan di atas 200. Berbagai latar belakang, ya, ada area Bira Jaya, ASEAN ZU, Pak Afyata Berani, mantan kondektur, BIS, ada Pak Renmo, mantan karyawan, Pak Sarno, mantan sahpam, Butini Dabrani, Bumelina Lai, Bapak Wancan, Yosep Setiawan, Pak Heri Purnomo, Deni Johan, Arya Setiaki, dan masih banyak, Bapak-Ibu semuanya. Dan berikutnya, ini akan terjadi, masih banyak lagi, Bapak-Ibu, Corona Agensi, yang mereka punya penghasilan di atas 200 juta. Kalau bisnis ini sudah ada Corona, berarti bisnis ini bisa juga kita Corona, Bapak-Ibu semuanya, luar biasa, ya. Dan itulah, Bapak-Ibu semuanya, penyampaian tentang bisnis TNV, yang bisnis yang luar biasa, yang menggabungkan tiga unsur, Bapak-Ibu di sini, menyiapkan masa depan, Bapak-Ibu, dengan investasi, menyiapkan progresi untuk keluarga Bapak-Ibu, dan Bapak-Ibu berpulang mendapatkan penghasilan tanpa batas, Bapak-Ibu semuanya. Inilah bisnis TNV, bisnis yang resmi, bisnis yang legal, bisnis yang aman, bisnis yang mudah bahwa Ibu dikerjakan. Mungkin itu saja dari saya, tentang presentasi dari program TNV, saya kembalikan ke MC kita, Bronze Agensi Indonesia, Bapak Ahmad Susilo. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, luar biasa. Terima kasih buat Mas Inusaputra. Sukses, ya. Jadi itulah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Sahabat semua, dimanapun berada, ini tadi sudah kita saksikan, atau kita dengarkan, ya. Persentasi dalam program 3E Network-nya, yang mana sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Inusaputra, yang mana mulai dari perusahaannya, mulai dari potensinya, ya, jadi. Dan banyak juga orang-orang yang sudah menunjukkan di program ini. Dan ini juga akan saya sapa-sapa, ya. Saya lihat di YouTube ini, banyak yang nonton. Ini ada yang dari Cibinong, ya. Di pasar Cibinong ada Pak Warto Handoyo, ada yang dari Karadenan, ini Pak Mansur, ya. Juga ada dari Sumedang ini, Pak Ajang Puniawang, Sumpah Regensi juga penonton. Ada juga dari Kebumen, ya, juga dari Cilengsi, ini ada Mas Haim, juga masih banyak teman-teman kita yang juga di siang hari ini ikut belajar, atau ikut memaksimalkan acara ini, ya. Jadi, itulah teman-teman semua yang mana dari BINIS inilah yang banyak sekali bisa merubah banyak orang. Dan tentunya nanti kami sudah siapkan ada pertama kesaksian dari seorang pengusaha mantan perabot, nanti yang kedua kita akan belajar dari, kiat-kiat sukses dari seorang yang sangat luar biasa, yang pernah beliau ini mempunyai julukan Sang Mineritas Penuhus Batas, yang itu bisa menjadi seorang Patin Agensi. Nah, cuman sebelum itu, ya, sahabat semua, ya, saya ingatkan kembali, ya, kalau memang channel ini bermanfaat, ya, silakan dukung terus dengan jangan lupa like, tekan loncengnya, dan subscribe, ya, supaya nanti sahabat semua dimanapun berada tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru dari program 3i. Dan tentunya ini sangat mendukung untuk BINIS kita, ya. Oke lah, mungkin teman-teman yang sekarang masih sibuk kerja dan sebagainya, ya, untuk teman-teman yang nggak bisa siang, bisa malam, yang bisa malam, bisa siang. Jadi, dengan adanya online seperti ini, ini sebenarnya lebih memudahkan ya, kita untuk menjalankan BINIS 3i yang dasar luar biasa ini. Oke lah, sahabat semua, ya, tadi sudah kita dengarkan presentasinya dan janji saya kita akan sudah hadirkan, ya, salah satu penggupian yang mana beliau ini juga sebenarnya seorang pengusaha, ya, di daerah Bandung, tapi beliau pun, ya, di kesibukan waktunya, ya, beliau tetap menjalankan BINIS 3i. Dan dalam waktu satu tahun saja, ya, beliau sudah mencapai posisi di leader agensi Indonesia. Yang mana beliau ini hanya seorang pengusaha perabot dengan kesibukan waktunya, itu pelan-pelan menjalankan BINIS 3i ini. Dan tentunya, sahabat semua, sudah penasaran, ya, seperti apa kesahsian dari seorang pengusaha yang mana seorang pengusaha pun ini mau menjalankan BINIS ini. Tentunya untuk kayak kita yang belum punya usaha ataupun masih bekerja, kenapa kita harus menolak BINIS ini? Oke, kita akan monitor dulu dengan leader agensi Indonesia, ya, Mas Suleman. Monitor, Mas Suleman. Ya, monitor, Mas Zilo. Ada suaranya, Mas Zilo. Oke, Mas Suleman. Ya, jadi, mungkin sahabat kita yang sedang menyaksikan live ataupun nanti siaran ulangnya akan mendengarkan secara langsung dari Mas Suleman yang mana kita tahu profil beliau ini seorang pengusaha perabot, tapi di kesibukan waktunya, ya, beliau juga tetap menjalankan BINIS 3i Network ini. Oke, untuk waktunya tempatnya, untuk leader agensi Indonesia, ini dia, ya, Mas Suleman. Oke, Mas Suleman, silakan. Oke, terima kasih, Mas Zilo, ya, MC yang sangat luar biasa di siang hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, ya, nama saya Suleman, asli dari Cilacap, tepatnya di Katang Kucung. Dan saat ini saya tinggal di Bandung. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh MC yang luar biasa, Bapak Ahmad Jusilo. Saya masih aktif di bidang konvensional, yaitu jualan perutatan. Tepatnya di Ciwastra, Bodogol. Tentunya, sebelum saya bergabung di program 3i Network ini, tentunya ada yang mengenalkan. Salah satu, ini, dari sahabat saya, beliau juga, adalah salah satu pengusaha mobil, ya, di GBI, ya, beliau ini, Bapak Suarti. Ketika beliau menawarkan program ini, ataupun bisnis di Network ini, saya, saya nggak begitu langsung memutuskan pada waktu. Ya, karena saya juga masih ada keraguan, karena masih di diluruan sana masih banyak investasi-investasi bodong, maka dari itu saya mengajak beliau untuk bisa menghadirkan di sebuah acara di kantor Sabang Buah Batu, tepatnya di nomor 60, ya. Pada waktu itu, saya diajak ke pertemuan sama beliau, karena saya melihat di sana banyak orang-orang yang entusias, ya, banyak hal-hal yang positif di sana. Akhirnya, setelah pada waktu itu acara selesai, saya langsung diajak beliau untuk ngopi bareng, dan dia juga ditemani ada dua leader, ya, salah satunya Bapak Lura yang sekarang sudah menuduti Don Agensi Indonesia di Silacap, yaitu Bapak Suprio, dan yang satu itu juga ada Bapak Sumar Seno. Ketika saya diajak beliau ini sharing-sharing sama beliau dan ngopi bareng, terus sambil menjelaskan bisnisnya, saya langsung untuk memutuskan bergabung pada Pak Krips. Tentunya, saya bergabung di sini juga bukan hanya tertarik dari bisnisnya, karena saya juga belum tahu seperti apa menjalankan bisnisnya, karena saya juga sadar ingin menikmati kebebasan waktu dan kebebasan finansial di suatu saat nanti. Maka dari itu saya memutuskan dan saya tidak langsung menjalankan bisnisnya, karena saya belum tahu cara menjalankan bisnis seperti apa, akhirnya Bapak Suwati ini, leader saya ini, mengajak saya untuk selalu ikut belajar di setiap pertemuan. Salah satunya pertemuannya yaitu di kantor, dan selain di kantor yaitu ada pertemuan-pertemuan sharing-sharing di tempat tim yang lain, saya juga sering hadir juga di tempat sharing-sharingnya Pak Ahmad Susilo, ataupun di tempat tempatnya leader-leader Mas Eko juga saya sering hadir, dan dari situlah saya bisa sedikit-sedikitnya untuk menjelaskan di bisnis ini. Tentunya dari situ saya sudah bisa mengenalkan, bisa untuk memulai cara menjalankan bisnisnya, saya cerita dari teman-teman terus di situlah selama saya berjalan lima bulan di situ masih banyak penolakan-penolakan. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah berkembung juga jangan khawatir karena saya juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman mungkin banyak penolakan banyak kesemuan dan banyak kelecehan dari teman-teman apaikan saja. Jadi saya tetap fokus di situ saya tetap bercerita ke setiap orang ke siapa saja ke teman-saudara dan salah satu pada waktu itu yang pertama ada leader hebat saya yang join yaitu ada juga mas leader bawono disitu saya terbentuk mulai satu saya merasa bangga karena ada yang hubung disitu juga mulai ada yang gabung dari satu demi satu terus yang keduanya juga Alhamdulillah ada leader hebat saya juga di bawah jaringan saya masuklah itu ada beliau ini seorang pengusaha martabak beliau ini Bapak Sardi saya mengenalkan beliau itu pada waktu itu di tempat yang kurang pas karena pada waktu itu saya pas kebetulan istri saya dan istri beliau ini sudah kenal dekat dan ketemulah saya dengan beliau ini di stasiun ketika saya mengenalkan bisnis ini karena posisinya kurang tepat jadi beliau ini tidak mendengarkan tidak menghiraukan apa yang saya katakan waktu itu saya juga pas lagi ada acara istri saya di tempatnya beliau Bapak Sardi akhirnya beliau juga menanyakan kembali kepada saya kemarin yang Mas Leman ceritain itu apa sebenarnya nah dari situ saya cerita ke beliau panjang lebar tentang bisnis ke network akhirnya beliau itu memutuskan dan hebatnya lagi di jaringan juga ada salah satu leader yang tadinya yang tidak kenal dari Facebook yaitu dari Bekasi yaitu ada salah satu leader hebat juga Bapak Sutarno dan tim sekarang sudah terbentukin juga dan juga ada udah ada juga tim agensi Indonesia dari Bekasi yang tadinya tidak kenal dari secara langsung tetapi melalui Facebook langsung beliau memutuskan dan akhirnya di jaringan beliau sudah ada tim agensi Indonesia dan yang yang ketiga jalurnya ya ini ada salah satu juga leader yang hebat saya juga yang sudah lama hampir 4 tahun tidak ketemu beliau ini salah satu marketing salesman yang suka nawarin perabat saya dulunya lama kenal sama saya begitu sudah kenal beliau ini gak tahu kemana sampai hilang kontak sama saya 4 tahun setelah 4 tahun beliau ini datang lagi ke tempat saya untuk menawarkan barang setelah selamat menikmati selamat menikmati di jalur ketiga ya itu tadi saya ulang kembali ada leader hebat saya yaitu Mas Udin yang tadinya 4 tahun gak ketemu setelah beliau menawarkan barang kembali ke saya akhirnya saya cerita tentang bisnis ini dan begitu juga beliau ini tidak tertarik karena belum yakin karena yang diceritain sama saya akhirnya saya juga ajak beliau ke ponder hitam kita akhirnya cerita sering barang akhirnya beliau ini memutuskan dan hebatnya lagi Mas Udin ini karena orangnya rajin datang di setiap pertemuan akhirnya beliau ini dikirim orang-orang hebat salah satunya ini dari tim Siparai Jayanti tepatnya beliau ini salah satu adalah orang orang yang luar biasa seorang ustaz yaitu Bapak Uhe nah dari Bapak Uhe ini menciptakan leader-leader yang luar biasa dari kalangan para ustaz ya Alhamdulillah nah dari situlah saya sudah memulai memasuki menduduki tim agensi Indonesia dalam waktu 6 bulan 7 bulan saya sudah menduduki tim agensi Indonesia dengan income kurang lebih 1-2 juta nah dari situ karena sudah ada pembuktian dan income setiap bulan 1-2 juta akhirnya saya semakin semangat semakin yakin dengan ini saya sering cerita kemana saya sering cerita menemani leader-leader saya juga bareng leader dari situlah leader 8 bulan kemudian saya Alhamdulillah menduduki posisi leader agensi Indonesia leader agensi Indonesia ini kurang lebih 2-4 juta setiap bulan kira-kira buat teman-teman untuk menjalankan bisnis yang sama sekali mengganggu dalam pekerjaan teman-teman penghasilan 2 juta 2-4 juta lumayan apa enggak tentunya lumayan banget sekarang saya juga sadar sadar akan pentingnya masa depan karena walaupun saya sekarang memiliki usaha perabotan tetapi untuk waktu itu sangat terbatas kenapa karena dari pagi sampai malam itu harus menunggu di toko jadi untuk menikmati kebebasan waktu itu sangat kurang jadi menurut saya bisnis ini sangat luar biasa karena dari menjalankan bisnis sangat mudah walaupun saya sibuk sampai saat ini saya masih sibuk di usaha konvensional saya tetapi saya masih bisa menjalankan bisnis di network per waktu ketika saya juga yang masih bisa menjalankan usaha saya masih bisa sibuk tentunya sibuk saya juga bisa apalagi buat teman-teman yang sudah full time dan full head tentunya lebih bisa dan alhamdulillah ini jaringan saya sudah berkembang selama dua tahun ini kurang ini di jalur yang satunya lagi mudah-mudahan ini jalur yang terdahsyat penuh tantangan yang luar biasa dan saya yakin ini sebentar lagi mau menduduki posisi Brown Agency Indonesia Brown Agency Indonesia ini dengan income kurang lebih 5 sampai 10 juta teman-teman jadi sangat luar biasa sekali di bisnis di network buat teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini silahkan hubungi orang yang mengenalkan dan orang yang mengundang Anda untuk bergabung di bisnis di network ini jadi untuk di bisnis ini selama dua tahun ini Alhamdulillah juga walaupun secara impian saya belum tercapai setidaknya saya sudah memiliki kendataan pribadi yaitu Suzuki Nis dua kendataan Suzuki Nis itu hasil dari bisnis saya yang selama dua tahun ini dikumpulkan teman-teman jadi sangat luar biasa dan tadinya saya mengendarai pakai sebuah kendataan bermotor bukannya tidak bersyukur karena ketika kita ada kemauan insya Allah semuanya juga bisa dan juga saya juga termotivasi kepada leader-leader saya yaitu ada Mas Eko Mas Hendro Mas Susilo dan leader-leader ritem semuanya itu leader-leader yang luar biasa saya juga masih banyak belajar karena dengan tanpa belajar nanti tidak ketahui apa-apa jadi buat teman-teman semuanya silakan setiap ada pertemuan setiap ada sharing silakan hadir ketika nanti teman-teman bisa hadir dan setiap pertemuan nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu dari leader-leader yang aktif teman-teman inilah foto saya Alhamdulillah berkat bisnis trienetrof ini saya sudah memiliki kendaraan bisnis trienetrof ini luar biasa teman-teman karena saya juga melihat kedepannya bisnis trienetrof ini luar biasa layak-layak sekali untuk diperjuangkan teman-teman sekalipun di bisnis trienetrof ini saya ketika nanti hal terjadi nipang kejaringan saya rotok tapi saya tetap akan membangun di bisnis trienetrof ini hingga saya bisa sukses di bisnis trienetrof ini mungkin hanya itu saja teman-teman saya teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang tidak pas buat teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besar mungkin hanya itu saja yang bisa saya seringkan walaikul kalam wabillahi taufiq wabillahi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya kembalikan kepada MC yang luar biasa Bapak Ahmad Susiro terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sukses buat Mas Leman ya terima kasih juga atas motivasinya ini Mas Leman sudah memberikan kesaksian sahabat semua yang mana beliau tahu ya hanya tapi di sela-sela kesibukannya beliau pelan-pelan tapi pasti mendakan di istriai dan berkat ini ya beliau ini sudah mampu yang membeli satu kendaraan operasional yaitu Suzuki Ignis jadi tadi ada sedikit kata yang bisa petik dari beliau itu artinya dengan benistri iNetwork ini walaupun beliau seorang pengusaha ternyata tidak mengganggu usaha beliau artinya tidak mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan beliau yang sudah ada setelah-setelah waktunya beliau pun mengerjakan BIDIS ini dan kita lihat persisinya memang sebagai nasabah beliau sudah dua tahun tapi dari segi penghasilan sampai 4 juta rupiah sehap bulan dan bahkan sebentar lagi beliau ini akan menduduki di Ternyata Agensi dan saya pantau juga di Youtube ini banyak mitra-mitra beliau ini yang sedang menyaksikan komennya sangat dasar ada dari Bekasi Pak Sutarno ada juga dari Cipatik Pak Hardy dan tim ini luar biasa dan kita doakan semoga mitra-mitra bisa nyusul seperti Bilau segera naik di Ternyata Agensi Indonesia sahabat semua yang sudah saya janjikan bahwa di akhir pengacara ini atau di penghujung acara ini kita akan belajar langsung ada sukses dari seseorang yang sangat luar biasa kenapa saya bilang luar biasa karena beliau ini hanya beratah belakang dulu penjual asim keliling di Kandung tapi dengan program TN Network ya beliau bisa merubah hidupnya kehidupannya dan sekarang menjadi seorang platinum agensi dengan penghasilan 40 sampai dengan 50 juta rupiah setiap bulan dan konon bukan hanya beliau yang positif platinum tapi ini beliau pun ini juga ikut-ikutan sukses akhirnya ketua orang sukses itu menjadi seorang global agensi dengan income 20 sampai dengan 30 juta rupiah tentunya untuk sahabat semua sudah tidak sabar lagi saya pun sudah tidak sabar lagi segera kita hadirkan untuk kita semua ini adalah ponderitan kita beliau platinum agensi Indonesia dan beri sukses untuk kami supaya kami bisa seperti beliau platinum agensi Indonesia selamat pagi terima kasih mas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa kabar sahabat 3NRQ dimanapun Anda berada kita berjumpa lagi di acara rutin kita BOP konten live Zoom dan Youtube ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menyambut kesuksesan yang tentunya sudah kita ikhikan kita harapkan melalui BINIS Dasyat BNRQ tahun 2021 adalah tahun apa namanya yang kita nih tahun kebangkitan tahun kebangkitan kenapa? tahun 2020 kita sama-sama sudah menghadapi ujian dasyat dan ini saatnya kita bangkit kita bergerak salah satu dari upaya untuk terus kita bangkit untuk terus kita bergerak untuk terus kita bisa mencapai impian-impian ini official di Tepid Indonesia ini mengadakan memberikan fasilitas berupa BOP online dan tips tips yang setiap hari bisa teman-teman ikuti jadi silakan maksimalkan acara-acara online ini insya Allah dengan adaptasi baru dengan acara-acara baru yang kita maksimalkan kita beri fasilitas ini bisa membantu buat teman-teman semua dalam mencapai apa yang menjadi impian kita semuanya melalui bisnis kasiat 3N seperti ini nah buat teman-teman semuanya hari ini saya akan sharing tentang apa namanya tentang sebuah kriteria salah satu kriteria bisnis yang baik kenapa karena ini saat ini efek dari COVID-19 memang luar biasa banyak sekali bisnis-bisnis yang bermunculan bisnis-bisnis baru yang bermunculan kemudian juga banyak sekali bisnis-bisnis lama yang mereka tidak bertahan dengan keadaan dan kondisi tentunya nanti apa yang akan saya sharingkan ini bisa menjadi satu pertimbangan buat teman-teman semua yang mau totalitas atau mau bergabung dalam sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis ini bisa menjadi pertimbangan apakah sebuah bisnis ini layak untuk diperjuangkan atau tidak karena kalau kita tidak memahami sebuah kriteria bisnis yang baik nanti apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan proses yang kita jalan ini akan menjadi sia-sia jadi kita harus tahu kriteria bisnis yang baik sehingga dalam menjalankan bisnisnya ini kita bisa totalitas kita bisa tenang kemudian akhirnya walaupun prosesnya mungkin tidak sebentar tetapi kita mendapatkan sebuah ketenangan dalam menjalani proses bisnis yang sedang kita jalankan jadi saya akan sharing bagaimana kriteria bisnis yang baik oke bentar ya ini kriteria bisnis yang baik saya akan coba sharingkan dengan teman-teman semuanya apa sih seperti apa kriteria bisnis yang baik itu oke nah ini teman-teman jadi ada kriteria bisnis yang baik apa yang pertama kriteria ciri-ciri atau kriteria bisnis yang baik yang pertama ini dari perusahaan perusahaannya ini apakah terpercaya dan legalitasnya terjamin jadi ini bisa menjadi pertimbangan buat kita dalam memilih bisnis yang baik jadi salah satu kriteria bisnis yang baik yang pertama adalah perusahaannya harus terpercaya dan legalitasnya terjamin atau badan hukumnya jelas jadi ketika kita serius ketika kita berjuang ketika kita totalitas dalam menjalankan bisnisnya kita ini ada ketenangan kenapa karena perusahaan yang kita ikuti adalah perusahaan yang sudah terpercaya dan legalitasnya terjamin kenapa kalau misalkan sekarang dari sistem mudah kelihatannya tapi perusahaannya tidak terpercaya dan legalitasnya juga tidak terjamin maka hal yang kita lakukan atau proses yang kita lakukan nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan tentunya ini akan menjadi masalah juga buat kita kita sudah buang-buang waktu kita sudah buang-buang tenaga mungkin juga biaya yang tidak sedikit ternyata apa yang sudah kita lakukan apa yang sudah kita perjuangkan kemudian perusahaannya tutup bahkan menimbulkan masalah nah ini harus menjadi pertimbangan untuk pertama teman-teman semuanya jadi perusahaannya ini terpercaya dengan legalitas yang terjamin nah kita hubungkan tadi kita sudah mendengarkan presentasi ya bahwa CAR 3A Network dalam program yang dikeluarkan oleh perusahaan besar perusahaan nasional besar Sentral Asia Raya dan secara integritas CAR ini sudah terbukti teman-teman kita sudah 46 tahun berdirinya legalitas saya juga terjamin produknya juga terjamin dan yang paling penting saya juga sudah mengalami sendiri saya sudah 7 tahun bergabung dengan program ini artinya artinya ketika kita mau totalitas ini benar-benar kitanya ini mendapatkan satu ketenangan bahwa apa yang kita kerjakan apa yang kita lakukan ini benar-benar perusahaannya itu sudah benar-benar sudah terpercaya jadi ketika kita mau berjuang ya all out nah ini perusahaan kita ini jelas ya perusahaan kita terpercaya beda kalau misalkan kita sudah totalitas tapi nanti tiba-tiba perusahaannya itu tutup legalitasnya juga bermasalah makanya nanti apa yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia teman-teman jadi salah satu kriteria bisnis yang baik perusahaannya ini terpercaya dengan legalitasnya yang terjamin nah ini yang pertama kemudian yang kedua setelah kita tahu oke perusahaannya terpercaya legalitasnya jelas terus yang kedua apakah modal dan resikonya ini kecil atau besar nah salah satu satu kriteria bisnis yang baik adalah selain perusahaannya terpercaya legalitasnya jelas ini modal dan resikonya sangat kecil jadi modal dan resikonya ini kecil kalau perusahaannya bagus tapi modalnya besar ini tidak bisa tidak semua orang bisa melakukan tapi kalau modalnya kecil dan resikonya juga sangat kecil maka semua orang pun bisa semua orang bisa mengerjakan bisnis yang modalnya modal dan resikonya ini kecil nah kita hubungan lagi dengan trien berapa sih kalau dari sudut pandang bisnis trien itu modalnya berapa sih modalnya tadi ada tiga pilihan modal kalau dari sudut pandang bisnis ada yang 21 juta ada yang 42 juta dan ada yang 60 juta loh kok besar ya itu pun bisa dicicil selama 5 tahun artinya kalau kita ngambil modal yang paling kecil 21 juta berarti bisa dicicil dengan setiap bulan itu 350 ribu nah dengan modal pertama 350 ribu dan pendaftaran registrasi 50 ribu jadi 400 ribu ini sangat kecil sekali dan resikonya juga kecil kenapa? karena bisnis yang sedang kita kerjakan adalah investasi dengan cara melagung artinya segagal-gagalnya ketika kita menjalankan bisnis di network 5 tahun kemudian kita punya investasi yang modalnya 70, 80 atau 90% bahkan ketika ditiamkan itu modalnya bisa kembali artinya bisnis kita ini resikonya sangat kecil modalnya sangat kecil tapi keuntungannya ini bisa tanpa batas jadi perusahaan kita terpercaya modal dan resikonya juga sangat kecil nah di luar sana ini lihat modalnya berapa resikonya seperti apa kalau resikonya besar modalnya besar ini enggak semua orang mampu apalagi misalkan sekali masuk atau sekali manifestasi sekali melakukan modal ini modalnya besar terus resikonya juga sangat besar nah ini salah satu kriteria bisnis yang baik yaitu modal dan resikonya juga sangat kecil kemudian yang ketiga pangsa pasarnya yang besar nah ini kriteria bisnis yang baik pangsa pasarnya sangat besar sekarang banyak bisnis yang pangsa pasarnya itu terbatas jadi misalkan kalau kita jual produk kesehatan berarti pangsa pasarnya orang-orang yang sakit terus kita jual suplemen berarti pangsa pasarnya orang-orang yang mau sehat atau kita menjual produk-produk yang hanya dikonsumsi oleh agama tertentu atau usia tertentu atau orang-orang tertentu berarti kan tidak semua orang bisa menjadi target pangsa pasar kita nah sementara bisnis kita ini ya pangsa pasarnya itu sudah jelas jadi semua orang antar lintas suku antar lintas agama antar lintas daerah di seluruh Indonesia mulai dari usia 1 sampai 59 tahun ini pangsa pasarnya sangat besar artinya bisnis kita ini bisnis yang sangat sangat dasar kalau kita mau kerjakan kurus yang terpercaya modalnya kecil pangsa pasarnya sangat besar nah kalau misalkan di luar sana ada bisnis yang pangsa pasarnya terbatas berarti tidak masuk dalam kriteria bisnis yang baik yang ketiga kemudian yang keempat kalau misalkan ketiga kriteria di atas memenuhi syarat apakah bisnis itu bisa dijalankan di tempat dan waktu yang fleksibel kalau tidak bisa dijalankan di tempat dan waktu yang fleksibel berarti tidak masuk dalam kriteria bisnis yang baik kalau bisnis kita ini bisa dijalankan dimanapun kapanpun waktunya fleksibel dimanapun kapanpun kapan saja bisa karena bisnis kita ini kantornya ada di seluruh Indonesia tapi kita bisa bisa berkantor dari manapun kenapa karena kita bisa sudah disediakan fasilitas online oleh perusahaan jadi dimanapun kapanpun kapan saja ini kita waktunya fleksibel tidak seperti bisnis-bisnis lain yang kita harus misalkan apalagi konvensional harus nunggu kalau kita tidak ditunggu tidak mendapatkan hasil ini bisnis kita ini dijalankannya di tempat dan waktu yang fleksibel artinya bisa dijalankan kapan saja dan yang selanjutnya tidak memerlukan keahlian yang spesifik kriteria selanjutnya untuk bisnis yang baik itu tidak memerlukan keahlian yang spesifik artinya siapapun bisa melakukan kalau satu bisnis ini kemudian dilakukan memerlukan keahlian yang khusus keahlian yang khusus berarti bukan masuk dalam kategori bisnis yang baik kalau disini kita tidak memerlukan keahlian spesifik siapapun bisa modalnya hanya mau kenapa? karena kita dikerjakannya secara team saling bantu membantu saling bekerjasama bisa dilakukan gotong royong dan siapapun asal tidak asal punya kemauan asal punya kemauan walaupun tidak punya keahlian yang spesifik ini benar-benar bisa menjalankan bisnis bisnis 3i network tentunya jadi tidak memerlukan keahlian yang spesifik atau keahlian yang khusus yang kelima menghasilkan pasif income yang dapat diwariskan banyak di luar sana bisnis yang bagus tapi tidak semua bisa menghasilkan pasif income yang income-nya itu bisa diwariskan teman-teman semuanya jadi kalau misalkan satu bisnis oke lah hasilnya besar tapi kalau hasil hasil besar itu tidak bisa diwariskan atau tidak bisa menghasilkan pasif income ini juga masuk dalam kategori bisnis yang berat nah disini ini ini luar biasa 3i network itu mudah-mudahnya kecil perusahaannya besar bisa dijalankan kapapun tidak memerlukan keahlian yang khusus tetapi penghasilannya yang luar biasa ini bisa diwariskan kita bisa menghasilkan pasif income kenapa? karena kita dari awal ini sudah diajari bagaimana cara membangun aset cara membangun aset sehingga ketika aset itu sudah terbentuk ketika aset itu sudah jalan tidak memerlukan waktu lama 1-3 tahun ini bisa menghasilkan pasif income yang income-nya itu bisa diwariskan keahlian waris jadi ini adalah kriteria-kriteria bisnis yang baik hidup itu semuanya adalah pilihan termasuk bisnis adalah pilihan silakan Bapak Ibu menentukan sebuah pilihan apakah bisnis yang sedang dikerjakan saat ini ini masuk dalam salah satu atau masuk dalam kriteria bisnis yang baik perusahaan baik dari perusahaannya modal dan resikonya pangsa-pasarnya kemudian dijalankannya tidak memerlukan keahlian spesifik atau bisa menghasilkan pasif income yang dapat diwariskan silakan Bapak Ibu pilih kalau saya ini saya sudah tujuh tahun di bisnis 3A network ini dan kenapa saya memilih serius menjalankan 3A karena tadi 3A network itu masuk dalam semua kategori bisnis yang baik kita perusahaannya jelas kemudian resiko dan modalnya tidak terlalu besar bahkan hampir tidak ada resikonya karena resikonya kita punya tabungan punya investasi legalitas sudah jelas dilakukan kapan saja kemudian banyak juga orang-orang yang memang tidak punya keahlian khusus mereka hanya punya kemauan tapi sudah sukses di bisnis ini dan yang paling penting yang tenang adalah kita berjuang saat ini bukan hanya untuk hidup kita saat ini tapi ketika kita sudah tidak ada nanti ahli waris kita bisa menikmati hasil jeripayah yang sudah kita kerjakan sekarang wah ini kan luar biasa teman-teman semuanya jadi itulah kriteria salah satu kriteria bisnis yang baik selanjutnya teman-teman semuanya jadi ini ada paradigma menghasilkan uang ini ada dengan cara bekerja nanti bisa menghasilkan uang kemudian dari pekerja ini bisa mewujudkan impian dan harapan dengan harapan dengan kita bekerja kemudian mendapatkan uang dari uang itulah bisa mewujudkan impian-impian kita atau bisa dengan cara menabung kemudian membangun aset sama juga menghasilkan uang dan akhirnya juga membutuhkan uang nah dari dua cara ini silahkan Bapak Ibu yang pilih ya apakah mau dengan cara bekerja atau dengan cara menabung dan membangun aset karena kedua-duanya memang menghasilkan uang cuman ketika dengan cara bekerja apakah ketika kondisi kita sudah tidak produktif kemudian kita masuk di masa-masa pensiun kita mengalami sakit bahkan yang paling tidak bisa kita hindari ketika kita meninggal dunia apakah penghasilan penghasilan kita saat kita bekerja itu masih terus memberikan hasil kepada kita atau hasil kepada ahli waris kita nah ini yang perlu dipertimbangkan supaya apa supaya nanti ketika kita sudah tidak bekerja kita penghasilan sudah pasti berhenti dan yang jelas impian-impian ini tidak bisa terwujud itu kalau kita bekerja tapi kalau kita menabung membangun aset menghasilkan uang kemudian kemudian ketika kita kondisi sudah tidak produktif kita masuk masa pensiun ini karena kita sudah aset yang sudah kita bangun ini sudah terbentuk maka terus akan menghasilkan uang dan akhirnya bisa mewujudkan impian kita teman-teman semua yang memberikan kebahagiaan keluarga ya apapun impian ini ya entah itu hidup bahagia keliling dunia membeli rumah kendaraan dan sebagainya ini bisa terwujud dengan cara kita menabung dan membangun aset nah ini teman-teman semuanya ya saya sedikit cerita di 6 tahun 6 tahun yang lalu ya ketika saya baru mulai bergabung di dunia-dunia latar belakang saya juga tidak jauh lebih baik dari teman-teman semua saat ini mungkin ya saya jualan terlalu asin keliling punya penghasilan 50 ribu sehari anak-anak juga tidur tidak di tempat yang layak dan inilah luar biasa kehidupan di 6 tahun yang lalu tapi saya menyadari bahwa ini kehidupan ini harus berubah makanya saya memutuskan bergabung dengan program ini kenapa? karena salah satu salah satu pertimbangannya ya itu tadi Bapak Triana itu adalah masuk dalam kriteria bisnis yang baik modalnya gak terlalu besar perusahaannya legal resikonya kecil kemudian bisa memberikan pasif income yang dapat diwariskan maka dalam kondisi tidak mampu secara keuangan saat itu saya bergabung dengan bisnis 3A Network dan begitu saya kerjakan saya serius alhamdulillah ini penghasilan di awal-awal 3A Network tahun 2015 saya punya penghasilan Rp1.400.000 di Februari 2015 naik lagi Rp2.000.000 yang Desember 2015 satu tahun kemudian Rp4.900.000 Januari 2016 satu tahun kemudian Rp5.000.000 setiap bulan November Rp12.000.000 November 2016 Rp12.000.000 kenaikannya itu sangat luar biasa Desember pas 2 tahun 2 tahun Desember 2016 posisi goal agensi bonusnya Rp28.000.000 nah ini ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita dari dunia pekerjaan apalagi kalau kita bisnis dengan modal yang minim resikonya atau kecil resikonya tapi karena 3A Network dengan tadi kriteria-kriteria yang sudah didapatkan makanya dalam waktu 2 tahun saya bisa punya penghasilan kurang lebih sekitar Rp30.000.000 dan ini terus setiap bulan teman-teman semuanya ini dasar sekali tidak pernah turun puluhan juta setiap bulan hanya modal Rp350.000.000 ini artinya kemudian dan ini pun dibuktikan di masa-masa COVID tahun 2020 ini posisi tetap masih bertahan penghasilan juga masih puluhan juta setiap bulan ini dasar sekali teman-teman inilah yang saya ingin bagikan dengan teman-teman saat ini kenapa sampai saat saat ini saya tetap masih sangat serius dengan bisnis ini karena tadi saya mengalami saya mendapatkan saya mengalami dan saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa setelah saya memutuskan untuk totalitas full time full head di bisnis 3A Network ini saya dengan harapan siapapun Anda saya yakin yang punya latar belakang saya ketika punya kemauan kemudian dikerjakan dengan serius tentunya menikmati prosesnya menjalani prosesnya yakin akan akan ada saatnya akan tiba waktunya Anda semua bisa mencapai seperti apa yang Anda harapkan saat ini karena di dalam prosesnya ini tentunya banyak sekali ujian-ujian yang harus kita hadapi tantangan tantangan yang tidak mudah yang harus kita lewati godaan-godaan yang banyak memelokan fokus kita nah lagi-lagi orang sukses itu dia adalah orang yang tetap bertahan dalam kondisi apapun dia tetap meyakini keputusan yang sudah dia ambil dia tetap menjalankan keputusan yang dia ambil akhirnya suatu saat dia akan memberikan satu memberikan hasil sesuai dengan apa yang dia harapkan makanya 3N2 adalah salah satu pilihan yang sangat bagus buat Anda yang tidak punya modal Anda yang tidak punya pengalaman Anda yang tidak punya keahlian khusus ini 3N2 adalah solusi 3N2 adalah sebuah kesempatan untuk merubah nasib seperti hanya perubahan nasib yang sudah saya dan teman-teman alami melalui bisnis 3N2 begini kenapa teman-teman semuanya itu tadi karena kita adalah penentu dari nasib kita kita bebas memilih mau menjadi apa kita mau menjadi apa mau menjadi siapa dan mau apa ini kita bebas menentukan dan ini adalah bagian dari raihan prestasi saya bisa jalan-jalan keluarga gratis dari modal 360 ribu tadi ke Korea ke Star Cruise ke China yang penting mau menjalankan prosesnya karena prosesnya itu tidak seindah seperti apa yang kita bayangkan tidak semudah seperti apa yang kita inginkan kita mengalami satu ujian harus naik turun kesulitan dan sebagainya nah inilah yang harus bisa kita lewati sebelum akhirnya dari kesulitan-kesulitan yang kita alami dari ujian-ujian yang kita alami dan kita terus komitmen fokus konsisten maka suatu saat kita akan mencapai yang namanya keberhasilan dan kesuksesan kenapa? karena hasil akhir itu hanya sejauh mana kita bisa fokus dan memprioritaskan apa yang sudah kita putuskan setiap harinya kita adalah penentu dari nasib diri sendiri kita tidak bisa tidak bisa menentukan bisa menentukan mau menjadi seperti apa itu adalah mutlak hak keputusan kita karena pada rasanya kita punya kesempatan yang sama kita punya waktu yang sama kita punya hak yang sama untuk bisa menjadi apa yang paling penting adalah keputusan kita kalau kita serius kemudian kita memutuskan untuk total lintas saya yakin siapapun kita siapapun Anda bisa sukses seperti hanya orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini mungkin hanya itu yang bisa saya seringkan untuk siang hari ini tetap komitmen tetap konsisten tetap fokus tetap dalam relnya tetap bertahan bergerak bertahan bergerak bertahan bergerak saya yakin siapapun yang bertahan dan terus bergerak satu saat dia akan sampai di tujuan hanya itu yang bisa disampaikan semoga bermanfaat silahkan maksimalkan mari kita sama-sama jemput kesusahan yang sudah menjadi hak kita terima kasih dari swanto salam sehat salam dasar sampai jumpa di puncak beses kesan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dasar baik Pak Tiswanto salam dasar luar biasa salam sehat juga Pak Tiswanto luar biasa sharingnya teman-teman di pagi hari ini sudah dengarkan dari beliau Pak Tiswanto yang mana ada 10 kriteria business yang baik dan tentunya adalah yang cocok untuk Anda dan saya dan kita semua dan kedua ini luar biasa tadi ya kita sudah saksikan baru kali ini beliau ini Pak Tiswanto ini membeberkan penghasilan-penghasilannya setiap bulan melalui layar ini jadi ini memang bukti betul sekali bahwa income atau penghasilan ini nyata dan dirasakan tentunya untuk kita semua dan Bapak dan Ibu sekalian juga pasti pengen seperti beliau ya bagaimana menjadi seorang platinum yang mana platinum itu income beliau antara 40 sampai dengan 60 juta rupiah setiap bulan kalau dijumlah dengan istrinya artinya beliau itu antara 70 sampai dengan 80 juta rupiah setiap bulan dan tadi ya sudah berbagi tips-tipsnya untuk kita yang penting tetap konsisten tetap semangat ya kita bertahan di program 3i karena sudah termasuk dalam 10 kreatoran business yang baik dan saya yakin dengan teman-teman pasti bisa mencapai di crown agensi Indonesia dan kita doakan semoga nanti beliau Pak Tiswanto menjadi seorang crown agensi di tahun 2020 ini ya amin ya oke lah itu semua sahabat semua yang untuk acara pada di siang hari ini di pagi hari ini ya terima kasih sudah menyaksikan dan kalau memang channel ini bermanfaat atau bermanfaat untuk kita ya silahkan jangan lupa klik komen share like dan pencet loncengnya jangan lupa juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan untuk sahabat yang menonton video ini yaitu di youtube atau langsung hari ini ketika pengen bergabung ataupun pengen lebih paham lagi silahkan nanti hubungi nomor yang ada di diskrisi di video ini mungkin pada siang hari ini ya saya Ahmad Sisilo Ududiri ya terima kasih untuk semuanya salam rehat salam sukses ya salam gokron saya mau saya bisa saya pasti kron saya Ahmad Sisilo Ududiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di puncak kasusan gokron